Sesuai janji aku tadi, kita masih lanjut makan makanan khas Turki. Kali ini ada kebab ezmeli kuzu dan ada juga pide cheese. Tapi sebelumnya kita lihat dulu proses masaknya. Kalau makan makanan khas Turki, belum lengkap kalau kita gak makan kebab dengan dagingnya yang panjang. Pertama kita siapkan dulu daging cincang yang sudah dibumbui sambil dipijit-pijit kayak gini sebelum digrill. Nah letakkan di atas pembakaran menggunakan kayu dari pohon rambutan guys. Katanya sih supaya rasa dan aromanya menggoda di hidung. Kita bakar juga tomat dan juga cabai hijau sebagai pelengkap untuk pelating nanti. Ups, lihat deh saat dibakar dagingnya sampai mengeluarkan keringat. Dengan minyak-minyaknya yang netes itu meresap ke dalam arang. Setelah matang kita pelating dan hempaskan daging ini dari skewernya. Lalu santap dengan tomat baka, cabai hijau bakar, salad, pita bread dan juga butter rice-nya. Komplit kan? Kalau di Italia punya pizza, di Turki juga ada pide dengan topping cheese yang unah banget guys. Nah pertama-tama kita siapkan adonan roti yang bentuknya bulat kayak begini nih guys. Sambil digiling-giling ya guys, supaya ukurannya semakin panjang dan lebar. Pakai alat penggilin tradisional ini. Nah setelah itu kita siapkan aluminium foil, lalu letakkan adonan yang sudah digiling di atasnya. Taburi keju di atasnya sampai membuncar wah guys. Oh iya guys, kejunya homemade loh guys. Dijamin rasanya semakin istimewa. Udah gak sabar kan? Mau coba? Sabar dulu guys. Kita masih harus tekuk-tekuk pinggirannya kayak begini. Dan ditarik-tarik ujungnya ya. Lanjut kita masukkan ke dalam oven kayu yang besar ini. Selama kurang lebih 15 menit, proses panggang tersebut. Lihat guys, dia hanya sendiri di dalam dan tidak bertetangga dengan suasana yang panas banget guys. Wuih, kalau udah 10 menit kita keluarkan dulu untuk dioleskan butter di sisi pinggirnya. Supaya warnanya berubah menjadi kecoklatan. Masukkan lagi dan tunggu sampai matang. Nah setelah matang, saatnya plating dan aduh-aduh aroma kejunya menembus ke dalam lensa kamera ini guys. Dari sini aku bisa mencium aromanya guys. Sekarang, coba ini kayaknya lensanya, karena ini terkena banget di sini guys. Dan ini katanya, jargonnya ya, katanya Marsha ini kita kan pakai sendok aja, dia udah langsung membelah diri dagingnya. Kita buktikan guys. Coba ya. Buat ngebuktiin empuknya daging paha domba ini, kita cakar langsung pakai garpu ya guys. Ini aku gak ada tenaga loh kayak, tuh. Kayak gitu doang. Dan kita angkat dulu guys. Tuh guys, serapu ini guys. Tuh, tuh, tuh. Oh my guys, ini melepaskan diri. Sebelum semua daging lepas, aku gerogot dulu. Sorry Marsha, aku gerogot daging ini bersama dengan tulangnya. Rasanya bikin aku falling in lock. Bener-bener ngenah banget guys. Wow. Wuh, busti. Kenapa, kenapa? Coba, coba, kita coba ya. Guys, dia tuh bener-bener empuk banget seempuk itu. Tapi kenapa dia bisa empuk banget gitu loh. Coba ya, ini kita cobain ya. Tuh. Udah, belumurin saus nih ya. Wuh, kolaborasi saus khasnya dengan daging ini meresap sampai ke dalam lapisan paling ujung. Sangat juara guys rasanya. Endul kan? Endul. Endul. Ih, parah, parah, parah. Nah, jadi guys, ini tuh si Lamseng-nya guys, dia tuh direbus selama 2 jam prosesnya. Makanya dia tuh bener-bener selebut ini guys, dan dia tuh gak ada perlawanan semaskanya di mulut. Karena ini enak banget. Parah. Ini bener-bener.